Jadi hari ini kita rapat awal untuk ide pengembangan Wallasia Reset Institute yang mana UNHAS sudah harus naik kelas memiliki lembaga penelitian yang merupakan konsorsium kerjasama riset internasional. Jadi kenapa disebut Wallasia Reset Institute? Karena kita berada di kawasan Wallasia yang mana kaya akan biodiversitas dan juga memiliki branding yang sangat bagus dan juga adalah pusat kandekaragaman hayati di muka bumi ini. Sehingga kesempatan buat UNHAS untuk menjadi leaders dalam konsorsium penelitian internasional khususnya untuk beberapa flagship yang akan kita pilih mulai dari masalah kesehatan kemudian juga masalah biodiversitas, masalah perubahan iklim dan isu-isu strategis lainnya. Ini baru rapat awal bersama Pak Ketua LP2M yang menjadi kurun natur lapangan mempersiapkan Wallasia Reset Institute.